Pemirsa Anda menyaksikan Kiswah, mari kita lanjutkan hari ini kita membahas mengenai tips menghindari perselingkuhan suami istri bersama dengan Ustadz Semarkan. Kita lanjutkan tadi Ustadz, faktor-faktor itu terjadi atau perselingkuhan itu terjadi karena ada kesempatan. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa perselingkuhan itu terjadi kemudian. Ya salah satu adalah kesempatan, artinya begini, kadang-kadang orang itu memang menciptakan kesempatan. Tapi ini sebetulnya tidak diniati, tidak diniati terus tiba-tiba ada momen, ada waktu, ketemu terus merasa ngobrol, ada waktu ngobrol bersama, merasa nyaman, 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 ya sudah. Bisa itu, faktor ada waktu. Sehingga dulu itu ketika ada berita apa, biasanya waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan hanya karena ada kemauan, tapi ketika ada kesempatan. Sekecil apapun kesempatan itu celah. Ya di situ, makanya termasuk ketika ada survei di Surabaya ternyata banyak yang selingkuh itu guru loh, itu kan PNS, kenapa ketemunya di kantor, ketemunya di tempat mengajar, sama-sama mengajar. Karena sering interaksi. Iya bisa. Satu sisi, dia itu tidak diawasi oleh pasangannya. Ya kan, itu di situ. Ini kesempatan di situ itu. Nah, kemudian yang paling inti lagi itu adalah karena memang watak dasar dan moral religiitas tadi itu, kekuatan keagamaannya, akhlak tadi itu ya menentukan. Baik. Kalau sudah kuat itunya keagamaannya, merasa diawasi oleh Allahnya, ingat akhiratnya itu sangat kuat, maka ketika itu paling tidak itu bisa terhijabi. Makanya itu istilahnya ada yang namanya benteng hati dari perselingkuhan tadi itu adalah agama. Merasa senantiasa dia masih, iya istri saya tidak tahu, iya suami saya tidak tahu, yang tahu hanya saya dan orang itu, yang tahu hanya dengan perempuan itu, yang lain pun tidak tahu. Tapi apa? Allah tahu saya. Benteng agama itu menjadi suatu jaminat. Oh iya, makanya Fadfar Bidaditin di situ itu di situ. Pilihlah orang yang agamis, yang punya kekuatan agama, religi yang kuat itu di situ faktornya. Sehingga kalau orang yang religi atau agamanya kuat sudah pasti tidak akan berselingkuh. Ya tadi itu, kuat lalu juga tergantung seberapa godaannya dan kesempatannya tadi itu. Tapi kalau sudah kuat betul, maka walaupun ada kesempatan, dia pun akhirnya menghindar. Dan itu yang luar biasa godaannya. Apa? Apa itu namanya itu? Godaannya sangat kuat, kesempatan juga ada. Tapi karena dia punya kemampuan mengendalian diri yang kuat itu di situ, maka dihargai oleh Allah. Oleh karena itu salah satu golongan yang langsung nanti mendapatkan penghargaan khusus dari Allah di hari kiamat itu akan diantaranya, rojulun seorang laki-laki. Apa? Laki-laki yang bertemu dengan seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, punya power. Dia di samping itu kaya, di kuat-kuat cantik. Lalu mengodanya untuk berbuat maksiat. Dan kesempatan itu ada. Ketika itu, dia itu sebetulnya bukan karena gak tertarik. Ya secara manusia yang normal ya tertarik aja dengan wanita itu. Tetapi kemudian? Yang udah tadi itu. Ya malah aku disangoni ya. Tapi dia itu apa? Punya kekuatan komunikasi yang tinggi dengan Allah. Telkomselnya dengan Allah kuat sinyalnya. Apa telkomsel itu? Yang terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah itu. Maka dibentengi ketertarikan lahirnya tadi atau fisik atau nafsu itu dengan Ini akhobullah, aku takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Mata-mata karena takut. Iya. Bukan karena gak tertarik. Bukan karena tidak ada kesempatan. Ada. Tapi apa? Karena kekuatan mentalnya yang sudah dahsyat gitu disitu. Itu salah satu tips juga Ustaz. Ini ketangguhannya disitu. Iya, iya. Ketangguhannya. Tips utama itu disitu. Namanya laki-laki yang tangguh, wanita yang tangguh itu diantaranya seperti itu. Jadi yang harus dipikirkan ketika kemudian kesempatan atau tergoda oleh orang lain atau masalah ada di dalam internal. Maka seseorang harus berpikir apa saat itu terjadi Ustaz? Takut kepada Allah. Iya makanya seperti Yusuf ketika dikoda Zulaiha itu kan sudah bagaimana Zulaiha itu cantiknya. Terus dia berkedudukan. Dia sementara satu sisi dia juga laki-laki yang normal. Masih muda, kekuatan, potensi. Nafsunya kan juga besar itu. Maka ya... Sungguh Zulaiha itu sangat-sangat tertarik mendambakan pelayan kasih sayang Yusuf. Dan begitu juga Yusuf sebagai laki-laki yang normal itu juga tertarik sama Zulaiha secara nafsu itu. Tapi... Seandainya tidak mengingat burhan hukum-hukum Allah. 14 itu. Mengingat hukum-hukum Allah. Iya mengingat itu. Hukum yang mana Ustaz? Ya tentang boleh tidaknya halal haram itu. Itu kan tilkah ututullah. Itulah batasan-batasan ketentuan hukum yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai perasaan itu mengalahkan hukum Allah tadi. Itu kan perasaan tadi itu. Tertarik itu. Senang itu. Nah itu disitu. Ingat ketentuan-ketentuan Allah itu. Nah disinilah maka salah satu tips pertama untuk membentengi diri dari kemungkinan berselingkuh itu adalah internal pasangan suami itu sendiri membentengi dirinya hatinya dengan apa? Kekuatan agama yang memadai hubungannya dengan apa? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan merasa nanti akan bertanggung jawab. Berfikir akibat nanti itu. Berfikir akibat? Akibatnya apa nanti kalau saya nuruti ini. Berfikir panjang. Berfikir akibat dengan keluarganya itu, suami itu. Terus berfikir akibat nanti dengan anak-anaknya nanti. Gimana kalau nuruti perselingkuhan ini. Akibat anaknya gimana nanti itu. Juga nanti mungkin hubungannya dengan akibatnya nanti dalam hal pekerjaan juga bisa kan berkaitan itu. Betul. Gara-gara selingkuh terus adalah saling melaporkan bisa kena pacat-cap moral kan bisa dipecat nanti itu. Iya betul. Terus nanti yang paling inti lagi adalah akibat nanti ketika di akhirat. Apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Hukuman Allah. Hukumannya seperti apa Ustaz? Nah hukumannya orang kalau berbuat selingkuh, hukumannya kalau orang itu menggantikan cinta itu adalah dosa kan. Dosa kepada pasangannya lalu dosa dihadapan Allah karena sudah mapah melanggar batasan-batasan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Baik. Itu. Nah karena itu disamping benteng atau tips untuk membentengi diri dari perselingkuhan tadi itu adalah memang internal, apa itu? internal hatinya itu tadi itu, kekuatan imannya itu. Lalu juga nih faktor masing pasangan-pasangan suami istri itu harus saling membentengi. Itulah. Maka berlaku apa yang difirmankan oleh Allah di surat Tahrim. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya termasuk menjaga dari perselingkuhan. Dengan cara apa ini menjaga perselingkuhan itu? Ya masing-masing melakukan kewajiban-kewajibannya untuk pasangannya. Baik. Itu. Termasuk terus senantiasa berupaya untuk komunikasi. Ya kan dimana-mana komunikasi. Walaupun tentu juga harus lihat waktu juga nanti itu. Komunikasi gimana ini. Jadi keterbukaan. Keterbukaan, komunikasi. Suami mengutamakan kewajiban-kewajiban untuk istri. Supaya istrinya merasa mendapatkan. Istri juga begitu merasakan apa melakukan kewajiban-kewajiban untuk suaminya. Ya sebaliknya itu membentengi. Nah menjaga jangan sampai berperdosa. Apa diantaranya prioritas seorang suami dari istri itu? Pelayanan di tempat tidurnya itu. Baik. Akan kita lanjutkan tips yang terakhir itu Ustadz. Di segmen selanjutnya pemirsa silahkan bertanya mengenai tema. Tips menghindari perselingkuhan silahkan telepon di 031-566-0109 Atau melalui nomor WA kami silahkan chat di 0813-5947-9996. Kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!